Halo semuanya, balik lagi di Nanotech Indo bersama gue, Giyar. Sesuai judul, di video kali ini gue mau ngebahas sebuah one-handed mechanical keyboard dari brand Daryu, yaitu Daryu EK828. Ini juga kali pertama gue nyobain sebuah keyboard mechanical yang ginisnya itu one-handed kayak gini. Jadi ya, sekalian sharing juga pengalaman gue selama gue pake keyboardnya ini. Hal pertama yang mau gue bahas adalah, di paket pembeliannya kita bakalan dapet unit keyboardnya itu sendiri, kitab-kitab biasa, dan juga sebuah keycaps puller. Buat packaging atau boxnya ini gak ada yang spesial sih, standar-standar aja. Di bagian depan ada gambar dari unit keyboardnya, dan di bagian belakang ada beberapa spesifikasi yang jadi nilai lebih dari Daryu EK828 ini. Daryu EK828 ini adalah sebuah keyboard one-handed dengan layout 50 keys, alias keyboard ini punya total 50 tombol, termasuk tombol makronya juga. Keyboard one-handed kayak gini sih gak lain dan gak bukan, fungsinya itu ya emang buat kebutuhan gaming aja. Kalau dari web resminya, disebutin kalau keyboard ini bisa switch 2 mod, dan yang di-highlight disitu adalah game League of Legends atau PUBG. Jadi kalian bisa milih tuh mau mode buat main game MOBA kayak League of Legends, atau game shooter kayak PUBG. Buat gontek ganti modenya juga tinggal pencet aja tombol Fn plus tombol yang ada di bawah tombol escape ini. Ketika dalam posisi mode PUBG, lampu indikator bertuliskan huruf P di bagian atas keyboardnya ini bakalan nyala. Jujur ya, gue sendiri bukan pemain League of Legends ataupun PUBG, jadi gue juga kurang paham sama perbedaan mode ini. Tapi ketika gue coba buat main game FPS kayak CSGO, gue sih gak ngerasa perbedaan apa-apa ya. Untuk keycaps, dia punya font yang menurut gue cukup keren sih, kayak nambah kesan gaming dari keyboardnya ini sendiri. Dan hal yang gue suka juga di tombol Fn-nya di custom ada logo dari U. Kayak ngasih kesan yang eksklusif dan keren aja gitu, ada ciri khas tersendirinya lah. Dan untuk keycaps-nya ini juga udah sitruh alias bisa nembusin cahaya LED dari bawah keyboard ini. Untuk build quality-nya sendiri, gue bisa bilang cukup solid dan keyboard ini juga lumayan berat sih. Terus buat dimensinya sendiri itu ada di 207x198x34mm. Untuk materialnya sendiri dari U.E.K. 828 ini berbahan ABS. Kalau ngomongin soal desain, ya keyboard ini keliatan kayak bagian kiri dari keyboard gaming pada umumnya. Cuman emang didesain lebih keren dan juga lebih ergonomis ya. Di bagian bawahnya juga udah built-in sama handrest yang bikin tangan kita jadi gak pegel ketika lama-lama pake keyboardnya ini. Sebuah nilai plus sih bagi gue pribadi dengan adanya handrest bawaan kayak gini. Di bagian tengah sini ada tombol-tombol yang gue bisa bilang adalah tombol utamanya lah. Ketika kita nge-game udah pasti kita bakalan pencet tombol-tombol yang ada di bagian tengah ini. Terus buat di bagian kiri sampai ke atas itu, di sebelah kiri lebih ke tombol buat setting makro. Sementara di bagian atas itu gabungan. Antara tombol buat setting makro dan juga angka dan juga simbol. Dan hal yang cukup unik di keyboard ini sih menurut gue di bagian pojok kanan atasnya itu terdapat kayak semacam wheel gitu. Yang awalnya gue sempet bingung buat apa sih fungsinya. Tapi ternyata wheelnya ini berfungsi buat ngatur volume ketika in-game ataupun di luar game juga bisa. Dan terakhir di sebelah kanan sini ada tombol-tombol angka yang siapa tau mungkin berguna juga kepake kali buat beberapa orang. Ya mungkin lebih sebagai pelengkap sih kalo menurut gue. Seperti yang udah sempet gue sebutin di awal kalo keyboard ini merupakan keyboard mekanikal. Dan buat switchnya ini dia pake blue mekanikal D-Switch. Yang diklaim mampu bertahan sampe 50 juta klik. Kayaknya sih ide yang dimaksud disini adalah dari U alias switchnya ini emang buatan dari brand dari U itu sendiri. Dan ini tentu aja belum hotswappable. Terus feelnya sendiri gimana sih? Kalo menurut gue sih ya khas blue switch. Cukup clicky dan tactile juga. Feelnya sih enak dan nyaman-nyaman aja ketika gue pake buat nge-game. Untuk footage soundnya adalah sebagai berikut. Terima kasih super. Buat urusan interface, keyboard ini menggunakan interface USB 2.0 dengan panjang kabel itu sekitar 1,8 meter. Dan jenis kabelnya ini kabel standar aja ya, belum braided ataupun sliving. Keyboard ini juga udah support full and key rollover, yang artinya kalian bisa mencet berapapun banyaknya tombol di keyboard ini secara bersamaan, dan bakalan bisa kepencet ataupun berfungsi semua tombolnya. Oh iya, dari WK828 ini juga udah dilengkapin sama driver atau software-nya yang bisa kalian download dari web resminya dari U. Di software-nya itu kita bisa atur light effect dari keyboard ini yang terdapat lumayan banyak modenya, terus setting makro, dan kita juga bisa atur fungsi-fungsi dari tiap tombol keyboardnya ini dengan klik aja di gambar layout keyboardnya yang ada di sebelah kanan. Selain itu, buat gonta-ganti light effectsnya ini, juga bisa langsung dari tombol di keyboardnya yang ada di bagian bawah escape. Tinggal dipencet aja dan mode light effectsnya pun bakalan ganti-ganti. Gue cukup suka sih dengan light effects yang disediain sama si keyboardnya ini, karena cukup banyak pilihannya gitu. Dan kita juga jadi bisa gonta-ganti terus ketika kita misalnya bosen sama satu mode aja. Tapi hal yang menurut gue sedikit agak mengganggu itu sebenernya peletakan tombolnya ini, tombol yang ada di bawah escape ini. Ya mungkin cuma butuh penyesuaian aja sih. Jadi gue sering banget ketika mau pencet tombol escape yang ada di pojok kiri atas, malah kepencetnya itu tombol yang di bawahnya. Dan kayak agak kejauhan gitu sih peletakan tombol escape-nya kalau menurut gue ya. Tapi ya balik lagi, hal itu mungkin butuh penyesuaian aja. Kalau misalnya udah terbiasa, ya mungkin bakalan biasa aja. Harganya dari WK828 ini dibanderol dengan harga Rp 522.500 di official store-nya dari Yu di Tokopedia saat video ini di-upload. Sebuah harga yang bisa cukup bersaing sih sama beberapa keyboard one-handed yang ada di pasaran saat ini. Oke, kesimpulannya menurut gue keyboard ini punya desain dan build quality yang oke. Worth it-worth it aja kalau kalian emang lagi nyari sebuah one-handed mechanical keyboard dengan budget Rp 500.000-an. So, segitu dulu aja buat video kali ini. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka sama videonya. Dislike kalau nggak suka. Tinggalin komentar kalau ada saran, pertanyaan, atau apapun. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.